Oke, jadi sekarang kita mulai pertemuan pertama, fungsi dan konsep turunan. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X, jadi maksudnya setiap anggota itu disimbolkan dengan X. Dalam suatu himpunan, maksudnya X itu adalah suatu anggota himpunan, yang himpunannya itu disebut daerah asal atau domain. Dan kita hubungkan setiap anggota itu dengan suatu nilai tunggal yakni FX, artinya pasangannya hanya satu. Jadi pasangannya X itu adalah FX, dan FX ini berada pada suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Nah, jadi sekalian, untuk contohnya, misalkan himpunan laki-laki, ada empat ya, A, B, C, dan D, ada empat laki-laki, dan himpunan perempuan, W, X, Y, dan Z. Jadi A itu, maksudnya yang kita akan tentukan hubungannya itu adalah laki-laki ini ingin pdkati sama perempuan yang ada di sini. Nah, misalkan si A itu mendekati si W, B mendekati si X, C mendekati Z, D mendekati Z. Artinya, jadi sekalian, setiap laki-laki, A, B, C, dan D itu hanya mendekati satu orang perempuan, yakni W, X, C mendekati Z, D mendekati Z. Walaupun Z itu didekati oleh dua orang, tapi dari daerah asal ya, masing-masing hanya mendekati satu orang saja. Ya kan? C kan hanya mendekati Z, D hanya mendekati Z. Artinya, C dan D itu hanya mendekati satu orang. Berarti, kondisi atau relasi ini, itu dapat dikatakan sebagai suatu fungsi. Nah, didekati sekalian, W, X, Y, dan Z itu adalah daerah kawan, tapi yang berada di daerah hasil itu hanyalah W, X, dan Z. Karena Y itu tidak punya pasangan. Nah, seperti itu. Nah, contoh. Contoh satu, F X sama dengan 2 X tambah 1. Jadi, ini adalah fungsi dengan domain 1,3. Maksudnya, ini adalah interval ya. Dari 1 sampai 3, bilangan-bilangan real. X element real, artinya bilangan-bilangan real dari 1 sampai 3. Adili sekalian, visualisinya seperti ini ya. Jadi, interval tutup dari 1 sampai 3. Nah, dan adili sekalian, bilangan-bilangan real yang berada di antara 1 dan 3 itu, itu tidak terhitung jumlahnya atau sifatnya amkan tabel ya. saking banyaknya. Jadi, dia tidak dapat dihitung. Maksudnya, kita kan mulai dari 1 ya. Satu setelah 1 apa? Ya, kita tidak bisa tentukan setelah 1 itu apa, karena misalkan ya, kita tentukan setelah 1 itu adalah 1,1. Tapi, di antara 1 dan 1,1 itu ada sebenarnya bilangan di antaranya. Ini misalnya kan 1,05 misalnya ya. Nah, dan di antara 1 dan 1,05 itu ada 1,01. Di antara 1 dan 1,01 itu ada 1,001. Di antara 1 dan 1,001 itu ada 1,001. Dan itu prosesnya tidak akan pernah berhenti, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah bilangan real ya, antara 1 dan 3 itu tak terhitung jumlahnya ya, atau amkan tabel. Nah, tapi setiap bilangan yang berada di antara interval ini, itu mempunyai tepat 1 pasangan. Jadi, pasangannya 1 itu 3 ya. Kenapa? Karena 1 disubstitusi ke sini, 2 kali 1 tambah 1, sama dengan 3 ya. Kalau pasangannya 1,5 misalnya, 2 kali 1,5 tambah 1 itu pasangannya 4 ya. Ya kan? 2 kali 1,5, 3 tambah 1, sama dengan 4. Kalau pasangannya 3, itu 7. Nah, jadi sederhananya kita hanya mensubstitusi setiap anggota ya, di antara 1 dan 3 ya, ke fungsi ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekalian tidak selalu kita menyimbulkan atau menutasikan fungsi dengan fx, bisa saja bentuknya seperti ini ya, st sama dengan t kuadrat. Ya, dalam fisika mungkin kita mengenali jarak ya, S sama dengan jarak. Jadi, jarak itu merupakan fungsi terhadap waktu ya, atau fungsi dari waktu. Atau jarak itu, dengan kata lain, ditentukan oleh waktu. Waktu itu adalah variable bebas, jarak itu adalah variable terikat. Jadi, misalkan ada orang bergerak lurus ya, ini dalam kinematika gerak lurus, misalkan satuan T itu adalah detik, dan domannya itu dari 0 detik sampai 3 detik, pada saat T-nya sama dengan 0, berarti, atau waktunya itu belum mulai ya, berarti posisinya itu masih di 0 ya, atau jaraknya itu masih 0. Kalau misalkan dia bergerak, misalkan untuk T sama dengan 1 detik, berarti S itu misalkan satunya adalah meter, berarti dia sudah bergerak sepanjang 1 meter ya, dan sampai 3, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ya. Berarti saat T sama dengan 3, berarti orang itu sudah berada di jarak 9 meter misalnya, dari posisi sebelumnya, seperti itu. Oke, kita beralih ke pokok bahasan selanjutnya, yakni gradient atau kemiringan. Jadi, gradient itu adalah suatu kemiringan, dan untuk matakula ini, kemiringan itu adalah kemiringan garis. Kemiringan garis, simbolnya M ya, artinya, saya ulangi sekali lagi bahwa M ini adalah simbol dari kemiringan garis. Jadi, dalam matematika itu, jika istilah diikuti oleh suatu notasi atau simbol, maka, simbol itu adalah simbol untuk kata atau frase yang mendahuluinya. Jadi, M itu adalah simbol dari kemiringan garis. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi, sekalian, dari rumus ini, dapat kita, ini ya, lihat bahwa, mesti kita ketahui 2 buah nilai, Y2 itu berapa, Y1 itu berapa, X2 itu bilangannya berapa, X1 itu bilangannya berapa, seperti itu. Contoh, Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, jadi ini adalah suatu persamaan garis, ada di sekalian ya. Kalau, lebih jelasnya, coba kita, nah, di Gecebra Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, ada di sekalian, coba kita lihat bahwa, garis ini merupakan grafik dari persamaan Y sama dengan 2X kurang 1. Dan juga, Y ini, ya, karena dia fungsi ya, jadi, kita sudah menyatakan Y sama dengan FX, sama dengan 2X kurang 1. Karena terdapat juga, beberapa persamaan, yang bukan fungsi ya, seperti lingkaran, jadi, tidak ada yang namanya fungsi lingkaran, yang ada adalah persamaan lingkaran, seperti itu. Nah, jadi, sekalian, dari sini, kita lihat gambarnya, garis ini miring ya, dan itulah yang akan kita cari nilai kemiringannya itu berapa. Nah, secara matematis, kita kan mesti ketahui 2 nilai Y dan 2 nilai X. Nah, caranya itu, untuk simple-nya, kita pertama-tama, misalkan X sama dengan 0 ya, kalau di sini X sama dengan 0, berarti 2 kali 0 ya, 2 kali 0 kan sama dengan 0, berarti sisa minus 1, berarti, untuk X sama dengan 0, Y sama dengan minus 1. kalau kita misalkan nyatakan, atau misalkan Y sama dengan 0, adik-adik bisa uji sendiri, kalau di sini 0, berarti minus 1, pindah ke ruas kiri, berarti 0 tambah 1 ya, berarti 1 sama dengan 2 X, dari 1 sama dengan 2 X, kita dapat X sama dengan 1 per 2. Nah, dari nilai, ini kan sudah ada 2 nilai Y ya, Y minus 1, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1 per 2, ada 2 nggak X. Adik-adik, sekalian berarti, misalkan ya, anggaplah ini Y sama dengan 0 adalah Y2. Nah, pasangannya Y kan ini ya, berarti ini adalah X2. Kalau ini adalah Y1, berarti ini adalah X1. Nah, tinggal kasih masuk saja di rumus ya, seperti ini, berarti didapat 1, dibagi 1 per 2 sama dengan 2. Berarti nilai kemiringan dari garis yang tadi, yang kita lihat itu adalah 2. Seperti itu. Nah, contoh 3, Y sama dengan 3, berarti, nah, kalau dia, bentuk persamanya seperti ini, Y sama dengan 3, dan ini juga adalah fungsi, adik-adik sekalian, fungsi Y sama dengan 3, nah, kemiringannya itu adalah sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat ya. Y sama dengan 3. Nah, garis yang mendetar ini adalah representasi dari persamaan Y sama dengan 3. Coba kita enter. Nah, kita bisa juga kerjakan di sini ya, kenapa kemiringannya sama dengan 0. nah, kita butuh 2 buah titik, ya, agar mendapatkan, dari 2 buah titik tersebut, kita dapatkan 2 nilai Y dan 2 nilai X. Misalkan, titik yang pertama ada di sini. Nah, titik yang pertama itu, koordinatnya 4,3, berarti, X-nya, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan, eh, maaf, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 3. Nah, itu kan, ini kan titik A itu, X,Y ya, ada pasangan bilangan berurut, X,Y, untuk titik A, X-nya 4, Y-nya 3A, seperti itu. Dan, titik yang kedua, titik yang kedua itu, pasangan bilangan berurutnya, itu 5,3. Nah, anggapnya ini adalah, 5 ini adalah, X, X2, 3 di sini adalah, Y2. Nah, coba kita masukkan ke rumus, Y2 kurang Y1, per X2 kurang X1, nah, kalau Y2 kurang Y1, ini 3 kurang 3 ya, berarti, 0, 0 per 5 kurang 4, 0 per 5 kurang 4 itu kan 1, ya kan? Nah, berarti, dia kemiringannya adalah, 0, dibagi dengan 1. Nah, 0 dibagi 1 itu sama dengan, 0 ya. Nah, makanya dia seperti itu. Jadi, jadi sekalian, untuk cara yang ini, Anda bisa juga terapkan di, garis yang tadi ya, Y sama dengan 2X kurang 1. Jadi, jadi sekalian kita lanjut, sekarang limit. Nah, limit, simbolnya seperti ini ya, untuk satu variable. Jadi, cara bacanya, yang formal itu, kadang kita mendapati, orang membaca limit fx, di mana X, mendekati A, sama dengan L. Ada juga yang membaca limit, X mendekati A, fx sama dengan L. Tapi, untuk lebih memahami, cara baca yang sebaiknya, itu seperti ini. walaupun, yang kedua sebelumnya itu tadi, itu tidak dapat disalahkan ya. Tapi, untuk lebih memahami ya, bagi kalian-kalian, sebenarnya cara bacanya adalah, saat X mendekati A, maka fx itu mendekati L. Nah, contoh, ini, cara baca yang lebih memudahkan untuk dipahami, saat X mendekati 3, maka X tambah 2 itu mendekati 5. Nah, seperti itu ya. Secara aljabar, kita tinggal, untuk kenapa bisa dapat 5, itu, kita tinggal substitusi X dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. tapi, secara visualisasi, coba kita hapus yang semuanya. fx sama dengan X tambah 2. Perhatikan, X mendekati 3 ya, berarti kita, coba tentukan, misalkan ini, di sini kan X sama dengan 3 ya, X sama dengan 3. Nah, tapi kalau X nya mendekati 3, ya, tadi di sekalian, kalau X nya mendekati 3 itu, ya, X kan itu berada di sumbu X ya, ya, nah, dia hanya, ya, oke, nah, salah satu pendekatannya itu, dia didekati dari kiri, dan, pendekatan yang lain itu, ya, X itu mendekati 3 dari, kanan. Sebenarnya tidak boleh menentu ya, ya, angka pernah seperti ini, oke. Jadi, X itu mendekati 3, baik dari kiri maupun dari kanan, jadi tidak ada ceritanya, dia didekati dari atas atau dari bawah. Kenapa? Karena X itu hanya berada pada sumbu, sumbu X, nah, itu maksudnya. Nah, saat X mendekati 3, adik-adik sekalian, saat X mendekati 3, FX itu bergerak ya, jadi, adik-adik sekalian, kalau memang lebih jelas, kita menggunakan garis saja ya, seperti ini ya, nah, X mendekati 3, baik dari kiri maupun dari kanan, jadi kalau dikatakan mendekati, artinya, prosesnya itu belum menyentuh ya, baru mendekati. Nah, nah, FX-nya, saat ini bergerak, jadi pasangannya ini, pasangannya, misalkan, titik ini ya, yang didekat 2, dia di sini kan, pasangannya dia di sini, perhatikan, jadi setiap pasangan anggota di interval ini, yang mendekati, yang semuanya mendekati 3, dia mempunyai pasangan yang seperti ini, seperti ini ya, demikian juga dengan di sini, di himpunan ini ya, nah, jadi dia bergerak dari sini ya, dari atas, karena di bawahnya mendekati dari kanan, nah, maka dia, nah, ada di sekalian, nilai-nilai ini mendekati suatu nilai juga, yakni 5, ya kan, nah, jadi ada di sekalian, pada saat X-nya mendekati 3 dari kiri, F-X-nya itu mendekati 5, saat X-nya mendekati 3 dari kanan, F-X-nya itu mendekati 5, seperti itu ya, visualisasinya, oke, sekarang kita belajar tentang turunan, dan turunan itu mempunyai beberapa definisi, ada di sekalian, dan untuk pertemuan ini, kita bahas tentang kemiringan garis singgung, jadi turunan itu adalah, kita anggap sebagai kemiringan suatu garis singgung, dan masih ada beberapa definisi turunan, atau konsep turunan yang lain ya, misalkan kecepatan sesaat, dalam fisika, atau tingkat perubahan ya, secara umum, itu juga adalah turunan, tapi untuk pertemuan kali ini, kita anggap turunan itu sebagai kemiringan garis singgung, nah, ada di sekalian, kalian tentunya familiar dengan promos yang ini ya, F-Aksan C sama dengan limit H menuju 0, F-C tambah H kurang F-C per H ya, seperti ini, atau kalau kita ganti C dengan X, tentunya, kalau C-nya, dia di sini C, C, jadi kalau dia di sini X, maka dia di sini X, X, seperti itu, yang dikatakan garis singgung, itu adalah garis yang menyentuh kurva di suatu titik ya, nah, untuk lebih jelasnya, kita coba, ya, kita hapus saja yang ini ya, nah, misalkan ya, ada suatu fungsi, F-X sama dengan, F-X sama dengan 1 per 5, F-X pangkat dulu, misalkan ada grafik fungsi seperti ini, ada di sekalian ya, dan kita ingin mencari kemeringan garis singgung, nah, misalkan dia di, dia menyinggung kurva tersebut di titik ini, tentunya, yang dikatakan garis singgung, secara sederhana, garis yang menyinggung, atau garis yang menyentuh kurva ya, di suatu titik, ya, nah, garis yang berwarna hitam ini adalah garis yang menyinggung, atau hanya menyentuh kurva di satu titik, yakni di titik A, nah, kalau dia misalkan menyentuh kurva di dua titik, dia bukan dinamakan garis singgung, tapi garis potongnya, nah, jadi, di sekalian, yang, jadi, garis yang hitam inilah yang akan kita cari, kemiringannya ya, dan, untuk, mengetahui nilai kemiringan, saya ulangi sekali lagi, kita harus membetulkan dua buah, kita harus mengetahui dua buah titik, tapi, yang diketahui di titik ini, adik-adik, sekalian ya, hanya satu, yakni titik A, ya, yang diketahui titiknya hanya satu, yakni titik A, jadi, tidak ada lagi titik yang berada pada kurva yang melengkung ini, yang diketahui, selain A, nah, oleh karena itu, kita membutuhkan, suatu garis bantu, ya, yang dikatakan dengan, garis potong, saya ulangi sekali lagi, tadi, garis potong adalah, garis yang menyentuh kurva di lebih dari satu titik, atau di, kalau lebih dari satu, ya, bisa dua ya, nah, coba kita, gambar garis yang memotong kurva ini, di, dua titik ya, dan titik, salah satu titiknya itu, adalah titik A, dan ya, misalkan dia di, juga menyentuh kurva di titik B, nah, garis potong ini, jadi sekalian ya, garis potong, ada baiknya kita, ubah warnanya, yang menjadi warna merah, jadi, garis yang hitam, adalah garis yang menyentuh, garis potong adalah, garis yang merah, ya, jadi sekalian, coba kita tentukan suatu titik juga di, sini ya, ya, dia adalah C, ya, titik C, nah, kemiringan garis potong ini tentunya adalah, Y2 kurang Y1, per X2 kurang X1 ya, ya, jadi, seperti itu, ya, nah, ada di sekalian, kita bisa mengidentifikasi kemiringan dari garis yang warna hitam ini, ya, pada saat ada di sekalian, jadi, misalkan, ya, ada suatu titik di sini, ya, dan, anggaplah ini adalah C, ya, ya, kebetulan, ya, dan ini adalah, selisih antara titik C dan D itu adalah H, ya, oke, nah, tentunya, kalau C, lalu ini selisihnya adalah H, tentunya, titik D itu adalah, C, ditambah H, ya, ya, C tambah H, dikurangi H, ya, selisihnya tentunya adalah C, oke, nah, jadi, sekalian, pada saat kita, ingin menentukan kemiringan garis singgung, tentunya dengan bantuan garis potong ini, yang, garis potong ini, jadi, sekalian, kita rotasi, sedemikian, sehingga dia, mendekati, garis yang warna hitam ini, nah, seperti itu, coba, kita, rotasi ya, kita rotasi searah jarum jam, jadi, misalkan kita gerakan, kita putar, ini searah jarum jam, dan hasilnya misalkan, garis yang baru, nah, misalkan disini, kita ubah warnanya menjadi warna merah, yang ini, maaf, kita ubah warnanya menjadi warna merah, nah, jadi, garis merah ini kita rotasi, sehingga dia menjadi garis yang ini, jadi dia bergerak, ya, dan ada di sekalian, perhatikan bahwa, pasangan titik ini ya, dia disini, nah, dia, menjadi, titik D, artinya D nya itu, bergerak ya, bergerak ke sini ya, top, top, jadi D nya, sekarang posisinya disini, D yang baru, D yang baru, dia sekarang posisinya disini, artinya, di sekalian, selisih antara C, dan, D itu, ya, disini C tambah H, nah, selisihnya, selisih H nya, antara C dan C tambah H itu, semakin kecil ya, kita pakai garis yang merah merah, selisih H nya sekarang, tidak sepanjang H yang tadi ya, dan itu semakin kecil, kita ketik saja supaya mudah, ya, nah, tadi kan H nya itu panjang ya, sekarang, H nya, semakin kecil, nah, coba kita rotasi lagi, kita rotasi, rotasi garisnya lagi, sehingga dia, betul-betul mendekati, garis yang hitam, jadi garis merah, kita rotasi, searah jarum jam, sehingga mendekati garis yang warna, hitam, ya, tetap, ah, ya, semakin mendekati, ya, nah, artinya, terdapat titik yang baru lagi, lalu kita hubungkan ke bawah, kita hubungkan ke bawah, ke sini, nah, didapatkan, C tambah H yang baru lagi, C tambah H yang baru, itu berada di sini, ya, di sini, ya, di titik G, dan selisih antara C dan G itu, adalah H ya, jadi, selisih itu, kita selalu simpulkan dengan H, dan, H yang baru ini, semakin kecil, nah, jadi, kesimpulannya adalah, apabila garis potong ini, semakin mendekati, garis singgung yang hitam ini, maka nilai H-nya itu semakin kecil, atau kalau H-nya semakin kecil, dapat kita katakan, H-nya itu, semakin mendekati 0, nah, dia di sekalian, ya, ini kan tadi, C, ini adalah C tambah H, ya, ingat, persam, apa, rumus garis singgung, Y2 kurang Y1, per X2 kurang X1, kalau, ini adalah C, maka ini, titik A ini, mempunyai, pasangan, maaf, C itu, mempunyai pasangan, F-C, C tambah H, mempunyai pasangan, F-C tambah H, ya, coba kita kembali ke, materi, jadi, jadi, di sekalian, pasangannya C adalah F-C, pasangannya, C tambah H adalah F-C tambah H, artinya, F-C dan F-C tambah H itu adalah, nilai-nilai Y, ya kan, nah, jadi, rumusnya adalah, Y2 kurang Y1, berarti, F-C tambah H, dikurang F-C, per, kenapa di sini H, karena ada di sekalian, coba kita, ya, ada di sekalian, di rumus kemiringan, yang bagian penyebut itu adalah, X2 kurang X1, sedangkan, ini tadi kan, D adalah C tambah H, dikurangi dengan C, C tambah H kurang C, sama dengan H, seperti itu, nah, makanya, sebenarnya, rumusnya itu adalah, C ditambah H, maaf, C ditambah H, dikurang C, nah, sebenarnya rumusnya seperti itu, nah, ini kan, kalau kita bisa, selesaikan, C tambah H kurang C, itu sama dengan H ya, nah, jadi, ini sebenarnya, diperoleh dari rumus kemiringan, nah, dan, limitnya itu, H menuju 0, karena tadi, pada saat garis potong, mendekati garis singgung, H itu semakin kecil, atau H nya mendekati 0, jadi, kemiringan garis singgung itu, rumusnya adalah, F C tambah H, kurang F C per H, saat H nya mendekati 0, jadi, kalau kita ganti C dengan X, ya, maka C yang di sini, berubah menjadi X, nah, seperti itu, nah, jadi, sekalian, contoh, carilah kemiringan garis, yang menyinggung kurva fungsi, F X sama dengan X koderat, kurang 5 X tambah 6, di titik 2,1, dan, kita, menggunakan, ini ya, karena, yang ditanyakan kan adalah kemiringan garis, berarti, yang kita cari, adalah, melalui proses, rumus yang ini, ya, nah, caranya, tentunya, ini kan, X tambah H ya, kalau X, masuk di, dianggaplah, bahasanya seperti ini, X masuk di F, maka dia menjadi X koderat, kurang 5 X, tambah 6, ya, artinya, dia dikoderatkan dulu, lalu dikurangkan dengan 5 dikali dirinya, lalu ditambah 6, jadi, kalau X tambah H, berarti, X tambah H nya dikoderatkan dulu, lalu dikurangi dengan 5 dikali dirinya, ditambah 6, dikurang, F X, F X itu, ya, yang ini, nah, per H, jadi, kita, pangkat 2 kan ini, sebenarnya, X koderat, tambah 2 X, tambah H kodrat, kurang 5 X, dikurang 5 H, ditambah 6, kurang X kodrat, ya, jadi, kalau dia di sini kurang, lalu di sini positif, menjadi negatif, ya, negatif ketemu negatif, menjadi positif, negatif menjadi positif, menjadi negatif, ya, seperti itu, nah, jadi, banyak yang bisa, di bagian pembilang ini, banyak yang bisa kita coret, ya, jadi, misalnya negatif, apa, yang ini dulu, X kodrat, dengan, minus X kodrat, jadi, habis, ya, minus 5 X, dan plus 5 X, habis, 6, dan minus 6, habis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana, menjadi 2 H X, tambah H kodrat, kurang 5 H per H, dan, di pembilang ini, kita keluarkan faktor H, ya, ini kan ada H nya, ada H nya, ada H nya, jadi, H nya dapat keluar, menjadi, 2 X tambah H, dikali 2 X tambah H, kurang 5 per H, dan H nya habis, ya, hanya kita bisa coret, H yang ini dan H yang ini, dapat kita coret, ya, jadi, jadi, sekalian, mesti melatih kemampuan aljabarnya juga, ya, karena memang, kalau pulus itu, tidak lepas dari aljabar, jadi, kalau, H di sini dan H di sini habis, berarti, sisa 2 X tambah H kurang 5, dan, pada saat H nya mendekati 0, berarti, kita bisa substitusi, H nya menjadi 0, berarti, sisa 2 X dikurang 5, nah, di titik 2, 1 tadi pada soal, artinya, kita hanya mengganti, kita hanya menggunakan, ini ya, 2 ya, jadi, untuk X sama dengan 2, berarti, kenapa, kita tidak gunakan 1, karena tidak ada Y yang di sini, yang ada adalah X, dan, 2 ini adalah X, atau absis, nah, berarti, 2 X kurang 5, sebenarnya 2 kali 2 kurang 5, sebenarnya 4 kurang 5, sebenarnya negatif 1, jadi, nilai kemiringannya, nilai kemiringan, garis yang menyinggung kurva fungsi FX, sebenarnya X kodrat kurang 5 X tambah 6, di titik 2, saat itu, adalah, minus 1, kalau kita bisa, visualisasikan di GeoGebra, kita hapus semua ini, kita hapus semua, tidak masalah, F, X, sama dengan X kodrat kurang 5 X, ditambah 6, seperti ini, tidak apa-apa, kita hapus, di titik 2,1, ya, ini di sini, oops, maaf, sebenarnya bukan 2,1 ya, tadi, mestinya 2,0, ya, oke, nah, di titik 2,0, di sini ya, bukan 2,1, karena 2,1 tidak dilalui oleh kurva ini, jadi lebih tepatnya 2,0, kita tentukan, dia di sini, misalkan titiknya, ya, titik A, dan kita tentukan garis singgungnya, ya, 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 nah, inilah garis singgung yang menyinggung kurva yang berwarna ungu ini, di titik 2,0, dan dia mempunyai nilai kemiringan sebesar negatif 1, ya, seperti itu, jadi, jadi sekalian, demikian materi untuk malam ini, atau materi untuk pertemuan pertama ini, kita akan ketemu, ya, pada hari Ahad, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.